Intro Kita lanjutkan dan sekarang saya akan membahas else if saya memakai dimulai dan oke saya hapus semua lalu disini juga saya hapus dan disini saya memberikan mungkin int nomor dan mungkin 20 dan disini saya memberikan if dan di if saya bisa memberikan sebuah informasi jika NMR lebih besar dari 60 mungkin semacam itu dan saya berikan enter dan disini saya memberikan sistem dot out dot print line lalu titik koma dan disini nomor lebih dari 60 oke dan jika saya coba saya coba untuk run tidak ada karena nomor saya adalah 20 dan ini adalah lebih kecil dari 60 dan jika saya memberikan 65 saya akan mempunyai ini dan saya kembalikan ke 20 dan disini saya bisa memberikan else dan di else saya memberikan ini saya copy paste dan disini adalah kurang dari 60 dan jika saya start application dan disini ada tulisan nomor kurang dari 60 dan di tengah kita bisa memberikan else dan if dan disini saya bisa menambahkan kondisi dan nmr lebih besar 50 dan saya memberikan dan nmr lebih kecil 60 dan saya bisa meng-copy dan nomor antara 50 dan 60 dan jika saya memberikan 56 saya start aplikasi maka disini ada nomor antara 50 dan 60 karena nomor yang ada disini adalah lebih besar dari 50 dan lebih kecil dari 60 dan jika saya memberikan if else lagi saya copy disini saya paste dan disini adalah lebih kecil lebih kecil dari mungkin 10 dan akan nanti akan hasilnya akan sama dengan ini dan jika saya memberikan seperti ini dan jika saya run application saya masih mempunyai ini karena saya belum merubah dan saya merubah mungkin 9 saya memiliki nomor lebih kecil dari 10 dan kita bisa memberikan banyak kondisi banyak informasi seperti ini kita bisa memberikan dan atau memberikan or tapi disini saya mau menunjukkan bagaimana kita bisa memberikan kondisi tertentu dan umpamanya seperti ini saat kapan kita membutuhkan kode ini intinya seperti ini jika saya mempunyai if 1 dan di di keterangan saya hanya mempunyai 1 kita tidak membutuhkan ini tapi jika saya membutuhkan beberapa keterangan mungkin seperti ini saya copy saya paste maka disini akan ada error karena kita membutuhkan membutuhkan tanda untuk mengelompokkan bahwa keterangan ini adalah 1 dan oke mungkin saya memberikan seperti ini dan disini kita membutuhkan tanda ini maka kita sudah tidak mempunyai error lagi jadi saat kita memiliki ketentuan yang lebih dari 1 baris kita membutuhkan tanda ini jika ketentuan itu hanya 1 baris kita bisa menghilangkan tanda ini dan sekian tutorial tentang else if dan kita lanjutkan ke materi selanjutnya salam selamat Terima kasih.